Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Sipu Jawa Tarot ya Untuk kesempatan video kali ini Ini saya membuat video Yang insya Allah bisa memiliki kalian Dalam mencapai keinginan-keinginan Ataupun harapan-harapan kalian ya Ini adalah sebuah doa Yang insya Allah lah ini Bisa mempercepat keinginan kalian Bisa mempercepat datangnya Mimpi-mimpi ataupun keinginan-keinginan Yang ingin kalian dapatkan ya Dan sebelum saya maksudnya Sebelum saya kasih tau doanya Ini saya jelaskan dulu tentang pendabarannya ya Agar apa yang kita inginkan Agar apa yang kita harapkan Itu bisa cepat tercapai ya Salah satunya Seperti contoh ya Seperti bacaan Tarot Yang biasanya saya ucapkan Yang biasa saya bacakan Yang terbaca oleh saya itu Akan ada suatu rezeki Yang tidak terduga oleh kalian ya Dan setelah kalian mendengarkan itu Itu seharusnya kalian lupakan Apa yang saya katakan Tentang rezeki yang tidak bisa ngasak-ngasak Yang akan kalian dapatkan Itu lupakan Jangan sampai menjadi angan-angan Ataupun yang ada di hati ataupun pikiran kalian Bila kalian angan-angan Itu justru akan memperlambat Datangnya rezeki itu ya Tetapi jika kalian sudah mendengarkan bacaan saya Yang mengatakan bacaan saya itu akan ada suatu rezeki yang akan datang Itu setelah kalian mendengarkan itu Setelah itu harus kalian lupakan Jika kalian melupakan itu Insya Allah Mahmet itu akan datang sendiri dengan kalian Tetapi Jika kalian angan-angan di dalam hati ataupun pikiran kalian Itu justru akan memperlambat semuanya Jadi Setiap Jadi seperti Yang ingin saya berikan kepada kalian ini adalah sebuah doa Doa untuk mempercepat keinginan Doa mempercepat suatu harapan Yang insya Allah bisa tercapai Ini Setelah kalian Baca doa yang saya berikan ini Dan kalian ucapkan keinginan kalian Saya harapkan itu kalian langsung melupakan Apa keinginan kalian Lupakan Jika kalian melupakan apa yang kalian inginkan setelah kalian baca doa Ataupun setelah kalian ucapkan keinginan kalian Lupakan Insya Allah itu justru akan mempercepat datangnya keinginan itu Tetapi jika itu masih berada di dalam keangan-angan atau pikiran kalian Tentang apa yang kalian harapkan Tentang apa yang kalian inginkan Itu justru akan memperlambat Datangnya Keinginan-keinginan kalian itu bisa terwujud Jadi saya harap Jika kalian sudah berdoa Jika kalian sudah mengucapkan keinginan kalian Maka lupakan Maka lupakanlah keinginan kalian itu Lupakan Jangan sampai berada di angan-angan Terus kalian angan-angan Terus kalian ingat Ingat apa keinginan kalian Apa harapan kalian Jika kalian tetap Jika kalian tetap kalian angan-angan Terus Itu justru akan memperlambat semuanya Dan salah satu kunci di dalam itu Tercapainya sebuah keinginan itu adalah Jalani dengan ikhlas apa yang kalian jalani saat ini Syukuri Syukuri atas apa yang kalian terima hari ini Syukuri atas apa yang kalian dapat Syukuri atas apa yang Syukuri atas nikmat-nikmat yang kalian sudah dapatkan saat ini Jika kalian bisa menyukuri atas nikmat yang sudah kalian dapatkan hari ini Jika kalian sudah bisa bersyukur ikhlas Tentang atas apa yang kalian jalani saat ini Insyaallah Kedepannya Apa yang kalian harapkan Apa yang kalian inginkan Insyaallah itu akan cepat tercapai Tetapi disarankan juga Contoh kecil ya Ini apa ya Siap kalian berdoa Menginginkan sesuatu Mimpikanlah Inginkanlah sesuatu itu yang sesuai Maksudnya bisa contoh Jika kalian Ini Saat ini mendapat gaji 1 juta Ini sekitar contoh Gaji kalian saat ini 1 juta Ataupun penghasilan kamu saat ini 1 juta Dan mimpi kamu Dalam harapan itu Kamu ingin Permitir mendapatkan Gaji itu 1 juta 500 Nah Seperti tahap seperti itu Setelah keinginan kamu sudah tercapai Seperti yang saya kasih telah tadi ya Tentang gaji kalian 1 juta Dan kalian ingin mendapatkan gaji 1 juta 500 Nah setelah itu tercapai Baru kalian berdoa lagi Jika kalian ingin Gaji 2 juta Nah bertahan Ya Insya Allah Jika kalian menginginkan sesuatu Itu bertahan Itu insya Allah akan cepat tercapainya Apa yang kalian inginkan Ya Tetapi Tetapi jika kalian ini Mengharapkan sesuatu Yang Apa ya Tidak sesuai Dengan Kemampuan Tidak sesuai dengan Dengan alur Itu justru akan cepat Eh maaf Itu justru akan lambat Tercapainya Seperti contoh Tadi Kalian-kalian mempunyai Gaji 1 juta Dan kalian ingin Langsung mendapatkan uang 5 juta Nah Seperti itu Itu justru akan Memangat Memperlambat semuanya Jadi Mintalah keinginan itu Yang sesuai Dengan Kapasitas Dengan kemampuan Ataupun bertahap dulu Dari 1 juta 1 juta 500 Dari 1 juta 500 Ke 2 ribu Ke 2 ribu setengah 3 juta Nah Seperti itu Insya Allah Siap kalian bisa Apa ya Menjalankan Seperti itu Insya Allah Harap Keinginan Mimpi kalian itu Bisa Terwujud Ya Oke Inilah kunci Doa yang ingin Saya berikan Bapada Kalian Ya Saya harap Kalian Mendengarkan Kata-kata saya Yang saya jelaskan Di awal Sampai Akhir ya Agar Agar tidak Salah pengertian Ya Doa ini Bisa Kalian Amalkan Setiap hari Bisa sebelum Sebelum tidur Ya Bisa sebelum tidur Ataupun Ataupun Malam 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 Insya Allah Ini adalah Sebuah doa Yang Insya Allah 100% Bisa Nomor cepat Keinginan Ini Saya memberikan Doa ini Sebelumnya Saya sudah Ijin Dengan Seseorang Ya Bisa Bilang Saya Ini Saya sudah Ijin Bada Beliau Untuk Memberikan Memberikan Badan Kalian Yang Membutuhkan Ya Insya Allah Doa ini Juga bisa Bisa Apa ya Bisa Mewujudkan Keinginan Kalian Yang penting Keinginan Kalian Itu Bertahap Ya Semoga Doa ini Bermanfaat Dan berkenaan Untuk kamu Jarang sekali Orang yang Punya Doa ini Ya Dan Sebelum Kalian Mengakukan Doa ini Saya harap Hafalkan Hafalkan Terlebih dahulu Hafalkan Terlebih dahulu Doa yang Saya berikan Setelah Doa yang Saya berikan Ini Kalian Hafalkan Hafalkan Di pikiran Dan hati Kalian Baru Kalian Laksanakan Jika Kalian Belum Hafal Benar-benar Tentang Kata-kata Doa Yang Saya Sebutkan Jangan Dilakukan Dulu Ya Saya Harap Kalian Hafalkan Dulu Kata-kata Doa yang Saya berikan Ini Setelah Kalian Hafal Benar-benar Hafal Lakukan Kalian 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 Ucapkan Bisa 11 Kali Yang 21 Kali Kalian Ucapkan Berapa Kali-kali Semuanya Kalian Itu Lebih Bagus Semakin Semakin Banyak Kalian Mengucapkan Doa Ini Semakin Sering Kalian Mengucapkan Doa Ini Itu Sangat Bagus Efeknya Tetapi Setelah Kalian Membaca Doa Ini Dan Mengatakan Keinginan Kalian Mengatakan Keinginan Kamu Lupakan Jangan Jangan Angan Kamu Jangan Menjadi Angan Di dalam Hati Dan Pikiran Kamu Agar Apa Yang Kamu Menginginkan Apa Yang Kamu Harapkan Itu Cepat Tercapainya Cepat Terujuk Bisa Berikan Doa Ini Hanya Untuk Kalian Kalian Yang Membutuhkan Ataupun Hanya Untuk Kalian Kalian Yang Percaya Percaya Yakin Atas Puasa Pencipta Alam Ini Hanya Sepatas Doa Yang Apa Yang Insya Allah Bisa Mempercepat Terkabulnya Keinginan Kalian Yang Yang Penting Kalian Mengucapkan Doa Ini Dengan Kusuh Dengan Dulus Dengan Ikhlas Insya Allah Apa Yang Kalian Impikan Apa Yang Kalian Harapkan Itu Cepat Terujud Oke Oke Ini Doanya Bismillah Alhamdulillah 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 Dengarkan Ya Saya Harap Kalian Melakukan Bawa ini Setelah Kalian Benar-benar Hafal Di dalam Hati Dan Pikiran Kalian Jika Kalian Belum Benar-benar Hafal Hafalkan Terlebih Dahulu Ya Oke Alhamdulillah Insya Dan Semoga Menurut Alhamdulillah 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 Harta Di Pintu Sulaiman Wujud 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 Di depan Mataku Ya Allah Jadikanlah Dunia Ditambung Dan Tunggu Kepadaku Ya Allah Jadikanlah Aku Orang Yang Beruntung Di Dunia Alhamdulillah Ya Kodan Syek Jabal Rezeki Hadir 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 Aku Ingin Sebutkan Keinginan Kalian Sebutkan Harapan Kalian Sebutkan Mimpi Kalian Ya Allah Ya Ya Ruzaku Ya Wahab Alhamdulillah 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 Nah Itulah Doa Doa Yang Insyaallah Bisa Mengucapat Terkabulnya Keinginan Kalian Ya Mungkin Dari Beberapa Kalian Lagi Bingung Untuk Mencukupi Semua Kebutuhan Kalian Insyaallah Apa Yang Kalian Harapkan Apa Yang Kalian Ininkan Mimpi Kalian Insyaallah Akan Cepat Terwujud Yang Penting Apa Yang Kalian Harapkan Apa Yang Kalian Ininkan Itu Bertahap Jangan Langsung Apa Yang Kalian Ininkan Seperti Yang Sudah Saya Contohkan Tadi Seperti Yang Sudah Saya Katakan Tadi Ya Ketahap Seumpama Contoh Dari 1 juta Kalian Ininkan 1 juta 500 Setelah 1 juta 500 Sudah Kalian Dapatkan Sudah Kalian Terima Baru 2000 2000 Setengah 3 juta Dan Yang Terpenting Kuncinya Setelah Kalian Berdoa Ya Lupakan Lupakan Keinginan Kalian Jangan Menjadi Angan Di dalam Hati Ataupun Pikiran Ya Lupakan Keinginan Aktifitas Seperti Biasa Setelah Kamu Membaca Doa Ya Dan Bila Kamu Ingin Berdoa Kembali Doakan Tapi Setelah Kamu Mendoa Setelah Kamu Mengucapkan Doa Ini Lupakan Keinginan Kamu Insya Allah Jika Kamu Melupakan Keinginan Kamu Itu Jujur Akan Mempercepat Keinginan Kamu Ya Jujur Mempercepat Terwujudnya Cita-cita Kamu Ada pun Harapan Yang Ingin Kamu Dapatkan Semoga Mimpi Kalian Semoga Harapan Kalian Dengan Dibasari Doa Insya Allah Bancopat Terkabul Ya Yang terpenting Saya ulangi Yang terpenting Jika kalian Sudah Berdoa Dengan Kata-kata Ini Dan Mengucapkan Keinginan Kalian Setelah Itu Lupakan Ya Lupakan Keinginan Kalian Aktifitas Seperti Biasa Jangan Menjadi Angan Ataupun Jangan Menjadi Bayang-bayang Dalam Pikiran Kalian Jika Itu Tetap Berada Di Angan Dan Pikiran Kalian Itu Justru Akan Memerambat Terwujudnya Keinginan Kamu Ya Saya Harap Kamu Sering Sering Mengucapkan Doa Ini Itu Justru Baik Buat Kamu Tapi Yang Paling Baik Yang Paling Bagus Itu Sebelum Kamu Tidur Ucapkan Doa Ini Ya Ucapkan Doa Ini Beberapa Kali Yang Paling Sedikit Itu Sebelas Kali Selebihnya Semampu Kamu Ya Paling Sedikit Sebelas Kali Dan Paling Banyak Semampu Kamu Yang Penting Kamu Berdoa Melakukan Doa Ini Ikhlas Tulus Insya Allah Akan Cepat Tepat Ya Dan Jangan Lupa Sebelum Kalian Sebelum Kalian Melakukan Doa Ini Ya Saya Harapkan Kalian Siapkan Uang Seikhlasnya Berikan Kepada Orang Berikan Kepada Anak Kecil Ataupun Pengemis Ataupun Bersedekah Seikhlasnya Saja Setelah Kalian Sudah Ikhlas Memberikan Ataupun Sudah Ikhlas Bersedekah Ini Seikhlasnya Bisa 10.000 5.000 15.000 Yang penting Kalian Ikhlas Setelah Kalian Sudah Ikhlas Bersedekah Baru Kalian Hafalkan Doa Yang Saya Berikan Ini Setelah Kalian Benar Benar Hafal Atas Doa Yang Saya Berikan Baru Kalian Lakukan Doa Hafalkan Terlebih Dahulu Hafalkan Terlebih Dahulu Doa Yang Saya Berikan Hafalkan Terlebih Dahulu Dan Untuk Yang Apa Untuk Yang Mungkin Mungkin Kata-katanya Masih Akan Saya Taruh Di Deskripsi Bisa Kalian Cari Deskripsi Agar Kalian Mudah Untuk Mencatatnya Tetapi Saya Harap Jangan Catat Kata-kata Ini Di HP Kalian Jangan Oke Saya Harap Hafalkan Dulu Kata-kata Atau Mendoa Yang Saya Berikan Kepada Kalian Setelah Kalian Hafal Baru Dilakukan Doa Ini Seolah Doa Ini Akan Bisa Mempercepat Yang Kamu Bisa Mempercepat Mimpi Mimpi Kamu Terwujud Yang Penting Kamu Yakin Dan Percaya Atas Puasa Pencita Alam Atas Puasa Allah Ya Insya Allah Semua Harapan Kamu Itu Bisa Terwujud Asalkan Kamu Ikhlas Kamu Ikhlas Kamu Kamu Apa Ya Sudah Bersyukur Kamu Selalu Bersyukur Atas Apa Yang Kamu Dapatkan Hari Ini Kamu Bersyukur Atas Apa Yang Sudah Kamu Terima Hari Ini Ya Ataupun Selama Ini Yang Penting Jadilah Kamu Sosok Seseorang Yang Mudah Bersyukur Ya Insya Allah Jika Kamu Menjadi Sosok Seseorang Yang Mudah Bersyukur Mensyukur Mensyukur Atas Apa Yang Kamu Terima Atas Apa Yang Kamu Jalani Insya Allah Insya Allah Harapan Cita-cita Kamu Mimpi Kamu Cepat Terwujud Ya Apa Yang Saya Berikan Doa Ini Tidak Langsung Sumpah Kamu Mengucapkan Doa Ini Dan Besok Langsung Terjadi Ini Tidak Bisa Tetapi Jika Suasa Allah Sahab Cita Alam Ini Sudah Menyizinkan Sya Allah Dia akan Cepat Datang Ini Tergantung Keikhlasan Kamu Menjalankannya Tergantung Rasa Syukur Kamu Mensyukuri Atas Apa Yang Sudah Kamu Dapat Apa Yang Sudah Kamu Terima Saat Ini Atas Dasar Ikhlasnya Kamu Menjalani Apa Yang Kamu Jalani Hari Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kamu Semoga Doa Ini Bisa Membantu Kamu Semoga Doa Ini Bermanfaat Dan Tergurang Untuk Kalian Ya Oke Ingat Apa Yang Saya Katakan Dari Awal Sampai Akhir Ya Agar Doa Ini Bisa Benar-benar Membantu Kalian Untuk Percepat Keinginan Atau Kemudian Kalian Terugit Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh